Intro Hai guys, balik lagi bareng admin disini Sebelumnya, Mimin mau minta maaf karena jarang bales komen dan juga jarang upload Karena ada beberapa hal yang Mimin harus bekerjakan terlebih dahulu Dan untuk saat ini, Mimin kembali aktif seperti biasanya Oke, di video kali ini Mimin kembali akan menceritakan film horror terbaru Yang berjudul Talbis Iblis Film merilisan tahun 2022 dari negara tetangga kita yaitu Malaysia Antara film horror Indo dan Malaysia bisa dikatakan 11-12 lah Buat para penonton Malaysia, salam ya dari admin Dan sebelum lanjut, seperti biasa gunakan headset kalian agar suasana horornya lebih berasa Oke, kasus ini berawal terjadi pada tahun 1990 Di salah satu keluarga Seorang ayah yang terlihat sedang menghukum anak perempuannya yaitu Junaida Sang ayah sangat marah ketika mengetahui Junaida telah hamil di luar nikah Junaida diusir dari rumah dan pergi bersama Najir sang kekasih pujaan hati Nasirlah yang telah menghamili Junaida Untung saja Nasir adalah pria yang bertanggung jawab Dia pun ikut menenggungi penderita yang menimpa kepada Junaida Walaupun anak yang dikandung Junaida adalah anak haram Tapi Junaida sendiri sangat mencintai dan menyayangi darah dagingnya itu Naas saat melahirkan bayinya malah meninggal Di tengah malam diiringi hujan badai menerpa Nasir mengumpulkan anak mereka Namun di saat itu Junaida merasa tak terima dengan kematian anaknya Seakan tak percaya dan beranggapan kalau anaknya masih bisa ditolong Dia mengambil kembali jasad anaknya lalu dibawa kepada seseorang Dari pertemuan dia dengan seorang wanita penyihir Junaida diberikan sebuah buku Dimana di dalam buku tersebut sudah tertulis Dan jika Junaida bisa mengikuti apa yang ditulis di dalam buku tersebut Maka apapun yang Junaida minta pasti akan terkabul Lalu cerita berpindah kepada Hajar yang sedang dalam perjalanan Belakangan ini Hajar selalu dimimpikan tentang kematian adiknya Yang sudah tewas sejak mereka masih kecil Saat itu dia bersama dengan Arsad suaminya Sedang menuju ke sebuah tempat Diketahui kalau Hajar sedang hamil Dan ini adalah bulan ke sembilan Dimana Hajar diperkirakan sebentar lagi akan melahirkan Saat dalam perjalanan Anehnya Hajar selalu diperlihatkan penampakan-penampakan Yang begitu sangat menyeramkan Hajar merasa kalau ini Seperti sebuah pirasat buruk bagi dirinya Mereka diantarkan oleh salah satu agent Yang mengetahui lokasi tempat tujuan mereka Singkatnya Sampailah mereka ke sebuah rumah Yang berada di Anta Branta Jauh dari keramaian Dan berada di tengah-tengah hutan Disana juga terlihat ada seorang penjaga Yang membukakan pintu gerbang untuk mereka Tak lain dia adalah Nasir Sesampainya di depan rumah Hajar sendiri merasa ada yang aneh Rumah yang tidak pernah diketahui keberadaannya Dia pun bertanya kepada Jaini Karena sebelum dia datang Hajar sempat googling Namun dia tidak menemukan informasi apapun Tentang tempat yang mereka kunjungi sekarang Hanya ada satu info yang dia dapatkan dari salah satu blog Kalau di daerah ini banyak kabar orang yang hilang Sebelum masuk sekedar berjaga-jaga Hajar memfoto di area sekitar rumah Ada salah satu pohon besar yang buat Hajar Tertarik untuk mendekati Dan mengambil beberapa foto Dia dikagetkan Keberadaan Junaida yang mengatakan Kalaupun tersebut memang sangat menarik perhatian Bagai orang yang baru pertama datang Junaida lalu mempersilahkan Hajar Untuk segera masuk ke dalam rumah Terlihat dari suasana rumahnya Yang lembab dan juga sedikit menyeramkan Ditambah arsa juga mencium Seperti adanya bau busuk di dalam rumah Disanalah mereka mulai saling berkenalan Diceritakan kalau Junaida ini adalah seorang dukun beranak Dia sudah biasa melakukan persalinan kepada wanita yang akan melahirkan Sebelum waktunya tiba Junaida yang akan merawat dan menjaga kehamilan Hajar Di lain sisi Ternyata Jaini yang mengantarkan mereka ke rumahnya Junaida Adalah sebuah rencana yang sudah direncanakan Dengan Jaini mengantarkan pasien orang hamil Dia mendapatkan imbalan sebuah botol kecil yang entah itu apa Sampai disini belum diketahui motif dari semuanya ini Di malam itu juga Junaida langsung melakukan beberapa terapi Untuk mengetahui jenis kelamin yang dikandung oleh Hajar Tentunya dengan cara-cara tradisional Dan saat Junaida menyentuh bayi yang ada di dalam pelut Hajar Di saat itu Junaida merasakan adanya sesuatu Dan itu adalah pertanda bagi dirinya Kalau bayi yang dikandung Hajar adalah bayi yang selama ini Junaida cari Sudah bisa kita tebak guys Junaida menjadi seorang lukun beranak hanyalah sebuah kedok Tujuan utama Junaida hanyalah untuk mencari bayi Yang selama ini dia masih mencari keberadaan bayi tersebut Dan kebetulan bayi yang dia cari itu ada di dalam kandungannya Hajar Dalam penerawangan Junaida dia lalu berkata kalau bayi yang dikandung Hajar mempunyai kelainan fisik Hajar yang mendengar hal itu pun sudah tidak kaget lagi Karena sebelumnya dia juga pernah meriksa kondisi keambilannya kepada dokter Dokter juga sudah mendiagnoksa kalau bayi yang dikandung Hajar akan lahir dengan kondisi cacat fisik yaitu bibir sumbing Dan yang membuat Mimin syok adalah ternyata niat Hajar melahirkan di tempatnya Junaida adalah untuk Terungkap fakta kalau ternyata Hajar hamil di luar nikah Demi untuk menghindari aib keluarga ibunya Hajar Tega meminta kepada Hajar untuk Apa yang dialami oleh Hajar saat ini pernah dialami juga oleh Junaida saat terdahulu Seiring berjalannya waktu Hajar yang selalu dimimpikan kepada penampakan-penampakan Di dalam kamar yang dia tempati terdapati ada sebuah pintu kecil yang sudah terbuka Karena curiga dan penasaran Hajar mencoba untuk melihat apa yang ada di dalam Di keesokan paginya Junaida yang melihat Hajar seperti kurang sehat Dia menanyakan apa yang terjadi Hajar lalu menceritakan kalau dia selalu dimimpikan penampakan sesosok adiknya Hajim yang sudah tewas Diceritakan sebelum kematian adiknya terdahulu Hajar diganggu oleh sesosok penampakan yang sangat menyeramkan Dari gangguan tersebut seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya Hajar Hingga akhirnya dia menemukan Hajim yang sudah tewas tenggelam di sebuah tempat penampungan air Dan anehnya mimpi-mimpi itu terasa nyata bagi Hajar Junaida mencoba untuk menenangkan hati dan perasaan Hajar Dia mengatakan kalau itu hanya perasaan rasa bersalah Hajar saja Yang berakibat Hajar menjadi parno apalagi Hajar yang sedang hamil Dan biasanya orang hamil akan gampang mudah stres Junaida memberikan minuman terapi untuk Hajar minum setiap saat Dia mengatakan minuman itu bagus untuk Hajar yang sedang hamil Tanpa curiga Hajar selalu meminum minuman yang diberikan Junaida Sampai pada saat itu Hajar belum tersadar kalau ada rencana jahat yang sedang direncanakan oleh Junaida dan Nasir Tak sengaja Hajar melihat apa yang sedang dilakukan oleh Junaida Dia yang sedang memberikan sesajen kepada pohon besar yang ada di pekarangan rumah Dari hari ke hari gangguan-gangguan itu semakin nyata menyerang Hajar Hajar seperti dibawa ke alam goib Dimana disana dia kembali diperlihatkan Hajim adiknya yang tenggelam Saat itu Hajar tak sengaja mendengar telepon Arsad dengan ibunya Betapa terkejutnya dia Hajar baru mengetahui kalau ternyata Arsad mau menikahinya Karena Arsad dibayar oleh ibunya Hajar Untuk menutupi aib keluarga Hajar kecewa sakit hati karena dia yang merasa dibohongi Arsad tidak benar-benar tulus mencintainya Hajar yang murka membuat dia menjadi aneh dan berteriak sangat keras Hingga membuat Arsad pun ketakutan Hajar meminta untuk Arsad pergi dari sana Dia yang sudah tidak mau melihat Arsad disana Tapi saat itu pintu gerbangnya yang terkunci Arsad kembali mencari Nasir bermaksud menyuruh dia untuk membuka pintu gerbangnya Di sebuah gudang dimana Nasir berada Tapi disana hanya ada Junaida Junaida yang berpura-pura mencoba merayu Arsad untuk bersabar dalam menghadapi istrinya Dan meminta kepada dia untuk menunggu beberapa hari lagi Tapi tiba-tiba Junaida menikap Arsad dengan sebuah kunci tepat di lehernya Arsad Junaida muak dengan laki-laki yang menyanyiakan perempuan Dan meminta kepada Nasir membuang mobilnya untuk menghilangkan jejak Kini kondisi keadaan Hajar yang mulai kacau Dia pun nekat meminta kepada Junaida untuk segera menghilangkan anak bayinya Junaida kembali mencoba untuk menanakan Hajar Karena walau bagaimanapun tanpa Hajar sadari Junaida sangat menanti kelahiran anak tersebut Di lain sisi ternyata apa yang dilakukan Junaida kepada Hajar Nasir sendiri sebagai suami tidak setuju Karena setiap Junaida melakukan hal itu Membuat Junaida semakin menjadi orang yang sangat jahat Minuman yang diberikan kepada Hajar adalah sebuah obat Agar Hajar bisa cepat melahirkan Karena anak yang dikandung Hajar adalah anak bayi yang Junaida cari selama ini Junaida masih menamakan anaknya yang sudah tewas bisa kembali lagi Junaida percaya dengan apa yang tertulis di dalam buku itu Kalau Junaida mengikuti tata cara apa yang tertulis di dalam buku tersebut Maka anaknya akan bisa hidup kembali Dan jika Junaida sudah mendapatkan bayinya Hajar Dia berjanji akan mengakhiri semuanya ini Dan mereka akan bisa hidup bahagia bersama Di malam harinya gangguan itu kembali mengampiri Hajar Saat sedang menelpon ibunya Dia dikagetkan kucing peliharaan Junaida meloncat di hadapannya Dan beberapa saat kemudian Dia mendengar suara gaduh di luar rumah Dia mencari kucing itu kembali yang tadi dia simpan di luar Pencarian Hajar mengarahkan dia kepada pohon besar itu Dan betapa terkejutnya Hajar melihat potongan tubuh kucing itu ada di sebuah wadah Tak hanya itu saja dia juga melihat ada potongan tangan yang sering dimakan oleh anjing Hajar mengenali potongan tangan tersebut adalah potongan tangannya Arsad Dan tiba-tiba ada sesok tangan yang menarik kakinya hingga dia terjatuh pingsan Di saat bersamaan datang Junaida Dia meminta kepada sesok makhluk itu untuk jangan mengambil Hajar Karena ini belum waktunya Ternyata selama ini Junaida memelihara sesok makhluk yang tinggal di pohon tersebut Setelah apa yang menimpa kepada dirinya Hajar benar-benar buntu Harus meminta pertolongan kepada siapa lagi Sementara dia hanya seorang diri di sana Yang bisa dia lakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah Dan menunaikan sholat mendekatkan diri kepadanya Dia menyadari atas dosa-dosa yang telah diperbuat dan meminta ampunannya Kian hari kian nyata Tiba-tiba di dalam mulut Hajar seperti ada sesuatu yang bergerak Terlihat juga ada sesosok makhluk yang mencoba keluar dari dalam mulut Hajar Hajar menemui Junaida dan menceritakan soal kejadian semalam Dia yang melihat kucing itu sudah tewas di bawah pohon besar Dia meminta penjelasan kepada Junaida ada apa sebenarnya yang terjadi Namun Junaida mengatakan kalau Hajar sedang bermimpi Karena kucing yang dimaksud Hajar masih ada dan masih hidup Junaida meyakinkan Hajar kalau semuanya baik-baik saja Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Tapi Hajar sudah tak bisa dibohongin lagi Dia memaksa Junaida untuk berterus terang Karena Hajar merasa ada sesuatu di rumah ini Dengan terpaksa akhirnya Junaida pun bercerita soal tragedi yang pernah terjadi di rumah yang sekarang mereka tempati Rumah ini adalah rumah orang tua Junaida Kita tahu di awal film kalau Junaida diusir dari rumah Setelah orang tuanya mengetahui kalau Junaida hamil di luar nikah bersama dengan Nasir Ternyata Junaida sebagai anak merasa sakit hati atas pelakuan orang tuanya itu Dan dia mempunyai dendam hingga tega membakar semua keluarganya sendiri di rumah ini Muka Nasir yang bekas terbakar karena memang pada saat kejadian itu mukanya yang terbakar Lalu dia kembali untuk menutup pintu rumah agar mereka yang ada di dalam terjebak dan terbakar di sana Tapi guys disini cerita Junaida kepada Hajar bukan tentang dia Dia hanya menceritakan kepada Hajar kalau itu adalah orang lain Bukan keluarga Junaida Walaupun pada kenyataannya itu benar adalah cerita Junaida sendiri Cerita tersebut dimanipulasi hanya sebagai alasan kenapa rumah ini bisa berhantu Dan kenapa selalu ada penampakan-penampakan aneh yang sering terjadi Lagi-lagi disini Junaida merayu Hajar untuk sedikit bersabar Sampai Hajar melahirkan bayi yang dikandungnya Walaupun Junaida seperti orang baik dan seperti orang yang berhatian Dan peduli kepada kondisi keadaan Hajar Tetap saja Hajar masih merasa ada yang janggal Pada saat itu Junaida dan Nasir harus ke kota untuk berbelanja kebutuhan mereka Dan meminta kepada Hajar menunggu di dalam rumah Junaida mengatakan jika Hajar ingin pergi dari rumah ini silahkan Seolah-olah sikap Junaida membiarkan Hajar bebas pergi Namun justru dengan sikap Junaida seperti itu Membuat Hajar merasa kalau anggapan buruk selama ini kepada Junaida salah Yang tadinya Hajar curiga tapi kecurigaan Hajar menjadi berubah Dia pun memilih menetap untuk tinggal di sana Di lain sisi Jaina menelpon Nasir Jaina mendapatkan telepon dari ibunya Hajar Soal keberadaan Arsad yang tidak bisa dihubungi Jaina bisa saja tutup mulut soal Arsad Tapi dia juga meminta bagian lebih kepada Nasir Junaida yang mendengarnya meminta Jaina untuk datang saja kembali Di dalam rumah disini Hajar kembali dibuatkan matanya Dia kembali melihat dari beberapa bukti yang meyakinkan dirinya Kalau ada sesuatu yang sedang direncanakan Junaida Sayangnya pintu rumah yang sudah terkunci Ditambah lagi perutnya yang sudah mulai merasa terasa sakit Dari apa yang pernah dia mimpikan Ternyata pintu ruangan itu memang nyata adanya Hajar memberanikan diri untuk memasuki ke ruangan sempit tersebut Tapi justru disana dia menemukan sesuatu yang sangat menarik Hajar yang mencoba menghindar dan masuk ke salah satu ruangan lainnya Disana dia juga menemukan sebuah buku yang ada di dalam lemari Buku yang Junaida dapatkan dari seorang wanita penyihir Setelah melihat buku tersebut Hajar baru tersadar akan ada niat jahat yang sedang direncanakan Junaida Dan tiba-tiba saja ada yang menarik kaki Hajar Seorang wanita yang bersemunyi di bawah ranjang kasur Awalnya Hajar mengira dia seorang manusia Namun ternyata Tak lama kemudian Junaida dan Nasir kembali pulang Sementara Hajar sendiri bersemunyi di bawah tangga Saat Junaida masuk ke kamar Hajar ternyata Hajar yang sudah tidak ada lagi Nasir menemukan Hajar yang akan mencoba kabur dari rumah Tapi untungnya Nasir tidak sejahat Junaida Disini Hajar sudah tahu rencana dari mereka Junaida menginginkan bayi yang dikandung Hajar Nasir lalu menyuruh Hajar untuk segera pergi dan memberikan kunci gerbangnya Dia juga meminta untuk Hajar menunggunya disana Sementara Nasir lalu mengambil buku tersebut dan akan membakarnya Tapi tiba-tiba dia dihantap oleh Junaida Junaida marah karena kini Nasir malah berhianat Tak mudah bagi Hajar untuk bisa pergi begitu saja Banyak gangguan-gangguan yang mengantui dirinya Di saat bersamaan datang Jaini yang disuruh untuk kembali Hajar yang terkena sihir akhirnya dia pun jatuh pingsan Dan sekarang adalah waktunya Hajar melahirkan bayi yang dikandungnya itu Junaida membawa Hajar ke sebuah gudang yang dibantu oleh Jaini Nasir yang sudah tersadar kembali dengan kondisinya yang terikat Mencoba untuk menyadarkan Junaida dan meminta Junaida menyentikan semuanya ini Namun sudah terlanjur apalagi dari awal semua ini adalah ide Nasir sendiri Saat itu Junaida begitu sangat terpukul atas kematian anaknya Nasir yang melihatnya merasa tak tega Hingga dia memberikan solusi lain agar anak mereka bisa kembali hidup Dan bertemulah mereka dengan wanita penyihir yang memberikan buku itu Dengan buku tersebut apa yang mereka inginkan bisa tercapai Memang awalnya Nasir melakukan semua ini semata-mata karena dia mencintai Junaida Tapi seiring berjalannya waktu Junaida yang terobsesi dan malah menjadikan Nasir Sebagai budak dari semua keinginan Junaida Di saat itu juga Junaida melakukan upacara ritual untuk mengambil anaknya Hajar Jaina yang rela membantu melakukan apa saja karena dia sendiri menginginkan imbaran ilmu hitam dari Junaida Beberapa saat kemudian Hajar pun berhasil melahirkan anak yang dikandungnya Di saat itu juga Junaida langsung melakukan ritual terakhir membanggil roh anaknya Ritual itu berhasil memanggil roh anaknya dengan rupa yang sangat menyeram Ternyata mahluk yang selama ini ada di pohon besar itu adalah jelmaan dari roh anaknya Junaida menjadikan anak Hajar sebagai tempat baru untuk roh anaknya Agar dia bisa kembali menjadi manusia Namun ternyata Junaida terjebak oleh tipu daya si iblis Junaida yang beranggapan mahluk yang selama ini dia rawat adalah anaknya yang sudah meninggal Ternyata itu adalah iblis yang mengaku adalah roh anak dari Junaida Junaida harus menanggung semua akibat karena dia sudah bersekutu dengan iblis Jaina yang mencoba kabur tapi dia juga tak luput dari serangan si iblis Si iblis yang kirim para suki ke dalam tubuhnya Junaida Dan akan mengambil anak Hajar Si iblis akan menjadikan anak tersebut sebagai pewaris Namun datang nasir dan langsung menarik si iblis lalu mengikatnya dengan rantai Tidak mudah untuk bisa mengetikan si iblis Dia yang berhasil lepas kembali menyerang nasir Di saat nasir yang sudah tak berdaya Kini tinggal hanya Hajar bersama dengan anak bayinya Hajar hanya bisa pasrah meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Dengan kalimat ayat kursi Seketika si iblis mulai tak berdaya Nasir meminta kepada Hajar untuk mengambil bukunya Mereka harus memacakan mata-mata dari buku tersebut Agar iblis itu bisa dihentikan Akhirnya mereka pun berhasil mengusir si iblis yang ada di dalam tubuhnya Junaida Tapi tidak dengan Junaida Junaida sudah terikat perjanjian dengan si iblis Mau tidak mau Junaida harus ikut bersama dengan si iblis Di saat si iblis kembali masuk ke dalam tubuh Junaida Nasir melemparkan lampu minyak dan membakar ruangan tersebut Ada hal yang masih membuat Hajar merasa janggal Dari perkataan si iblis bahwa anaknya Hajar adalah pewaris dari sang guru Dan diketahui fakta bahwa iblis itu sebenarnya sudah menyimpan benih di dalam tubuh Hajar saat Hajar masih kecil Dan kematian hajim adiknya Hajar karena ada sesuatu malu yang menarik dirinya Nasir membawa Hajar ke sebuah tempat di mana wanita penyiri itu berada Wanita itu mengatakan kalau semua rentetan kejadian dan apa yang terjadi kepada Hajar adalah sesuatu yang sudah tertulis di dalam buku Dan semua ini dimulai saat kematian Hajim Secara tidak sadar Hajar sudah menjadi bagian dari cerita yang tertulis di dalam buku tersebut Mau tidak mau Hajar yang akan melalui takdirnya sekarang dan masa yang akan datang Junaida sendiri adalah bagian dari yang sudah tertulis di dalam buku Namun dia gagal dalam perjalanan Dan sekarang pewarisnya adalah anak dari Hajar yang sudah terlahir Apa yang sudah tertulis di dalam buku tersebut adalah cerita baru bagi Hajar ke depannya Dan disini akhirnya film pun selesai Oke guys jadi itulah alur cerita filmnya Film ini layak untuk kalian tonton guys Sekedar untuk menemani kegabutan kalian Dan semoga apa yang menceritakan bisa menghibur kalian dan menemani di saat kalian merasa kesepian Sampai jumpa di video selanjutnya Salam dari admin dan bye bye